Halo Sobat Indosport, update terbaru, Hilo Badminton Open 2022. BWF World Tour Super 300, pertandingan sudah memasuki babak perempat final, turnamen Hilo Open 2022. Berikut ini hasil pertandingan Hilo Open 2022 di hari ini, di hari yang keempat. Berikut ini adalah hasil pertandingan Hilo Open 2022 di babak 8 besar, hari ini Jumat 4 November 2022. Hasil pertandingan hari ini, dari Ganda Putra, Ganda Putra ranking 1 dunia asal Jepang, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi, kalah, lawan ranking 43 dunia asal Cina Taipei, Li Jiehui dan Yang Pohsuan, lewat pertarungan sengit 3 game, 21-14, 19-21, 21-23, skor akhir. 1-2, untuk kemenangan Ganda Putra asal Cina Taipei, dengan kemenangan ini, wakil Ganda Putra Cina Taipei, lolos ke semifinal. Hasil pertandingan lainnya, dari Ganda Putra, Ganda Putra ranking 8 dunia asal India, Ranki Reddy, dan Chirag Shetty, kalah, lawan ranking 13 dunia asal Inggris, Ben Lane, dan Sean Fendi, lewat pertarungan 2 game, 14-21, 17-21, skor akhir, 0-2, untuk kemenangan Ganda Putra asal Inggris. Dengan kemenangan ini, wakil Ganda Putra Inggris, lolos ke semifinal. Hasil pertandingan berikutnya, dari Ganda Putri, Ganda Putri ranking 7 dunia asal Thailand, Kitty Tarakul dan Rawinda Prajongjai, menang, lawan ranking 35 dunia asal Perancis, Margot Lambert dan Anne Tran, lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-15, skor akhir, 2-0, untuk kemenangan Ganda Putri asal Thailand, dengan kemenangan ini, wakil Ganda Putri Thailand, lolos ke semifinal. Hasil pertandingan lainnya, dari Ganda Putri, Ganda Putri ranking 65 dunia asal China Taipei, Shuya Ching dan Lin Wanching, kalah, lawan ranking 28 dunia asal India, Teresa Jolie dan Pulela, lewat pertarungan 3 game, 8-21, 21-18, 17-21, skor akhir, 1-2, untuk kemenangan Ganda Putri asal India, dengan kemenangan ini, wakil Ganda Putri India, lolos ke semifinal. Hasil pertandingan lainnya, dari Tunggal Putra, Tunggal Putra ranking 4 dunia asal China Taipei, Chou Tin Chen, menang, lawan ranking 10 dunia, asal Thailand, Kunwafut Fititsarn, lewat pertarungan 2 game, 21-10, 21-10, skor akhir, 2-0, untuk kemenangan Tunggal Putra asal China Taipei, dengan kemenangan ini, wakil Tunggal Putra China Taipei, lolos ke semifinal. Hasil pertandingan, dari Tunggal Putra, Tunggal Putra ranking 32 dunia asal China, Li Xifeng, kalah, lawan ranking 24 dunia, asal Perancis, Popov, lewat pertarungan 2 game, 16-21, 16-21, skor akhir, 0-2, untuk kemenangan Tunggal Putra asal Perancis, dengan kemenangan ini, wakil Tunggal Putra Perancis, lolos ke semifinal. Hasil pertandingan lainnya, dari Tunggal Putra, Tunggal Putra ranking 6 dunia asal Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, menang, lawan ranking 5 dunia, asal Singapura, Loh Kinyu, lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-13, skor akhir, 2-0, untuk kemenangan Tunggal Putra asal Indonesia, dengan kemenangan ini, wakil Tunggal Putra Indonesia, lolos ke semifinal. Hasil pertandingan masih di Tunggal Putra, Tunggal Putra ranking 7 dunia asal Indonesia, Jonathan Christie, harus terhenti, setelah kalah lawan ranking 11 dunia, dari India, Kidambi Serikan, lewat pertarungan 2 game, 19-21, 13-21, skor akhir, 0-2, untuk kemenangan Tunggal Putra dari India, dengan kemenangan ini, Tunggal Putra India, lolos ke semifinal. Hasil pertandingan berikutnya, dari Tunggal Putri, Tunggal Putri ranking 5 dunia asal Spanyol, Carolina Marin, kalah, lawan ranking 29 dunia, asal China, Zhang Yimen, lewat pertarungan sengit 3 game, 19-21, 19-21, 21-19, skor akhir, 1-2, untuk kemenangan Tunggal Putri asal China, dengan kemenangan ini, wakil Tunggal Putri China, lolos ke semifinal. Hasil pertandingan lainnya, dari Tunggal Putri, Tunggal Putri ranking 39 dunia asal India, Malfika Bansot, kalah, lawan ranking 21 dunia, asal Indonesia, Gregoria Mariska, tunjung, lewat pertarungan 2 game, 10-21, 17-21, skor akhir, 0-2, untuk kemenangan Tunggal Putri asal Indonesia, dengan kemenangan ini, wakil Tunggal Putri Indonesia, lolos ke semifinal. Hasil pertandingan tadi malam, dari ganda campuran, ganda campuran ranking 16 dunia asal Indonesia, Rino Frivaldi dan Pita Haning Tia Sementari, harus terhenti, lawan ranking 71 dunia, Denmark, Matias Tiri dan Amalei Magelun, lewat pertarungan sengit 3 game, 21-19, 13-21, 21-17, skor akhir, 2-1, untuk kemenangan ganda campuran asal Denmark, dengan kemenangan ini, wakil ganda campuran dari Denmark, lolos ke semifinal. Hasil pertandingan lainnya, masih di ganda campuran, ganda campuran ranking 26 dunia asal Indonesia, Rehan Nufalku Sarjanto dan Lisa Ayuku Sumawati, menang, lawan ranking 10 dunia, dari Denmark, Mathias Christensen dan Alessandra Boje, lewat pertarungan 2 game, 8-21, 12-21, skor akhir, 0-2, untuk kemenangan ganda campuran asal Indonesia, dengan kemenangan ini, satu wakil ganda campuran Indonesia, lolos ke semifinal. Terima kasih telah menonton!